Intro Fenomena apelion berdasarkan informasi yang beredar diklaim bikin suhu di Indonesia menjadi dingin. Benarkah demikian? Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geobisika atau BMKG memberikan penjelasan. Dilansir dari keterangan resminya, BMKG membantah penyebab cuaca dingin di beberapa wilayah di Indonesia pada awal 2022 karena fenomena apelion. Diketahui, fenomena apelion merupakan peristiwa astronomis yang terjadi setahun sekali pada kisaran Juli, di mana posisi matahari berada pada titik jarak terjauh dari bumi. Apelion tidak berpengaruh signifikan terhadap suhu di bumi. Hal itu termasuk pada periode bumi letaknya lebih dekat dengan matahari. Periode premena ini puncaknya terjadi pada bulan Juli mendatang. Ketika apelion berlangsung, posisi matahari memang berada pada titik jauh dari bumi. Namun, kondisi tersebut tidak berpengaruh banyak pada fenomena atmosfer permukaan. Dengan begitu, cuaca dingin bukan karena apelion, tetapi karena faktor-faktor lain di luar sepap bumi berada di jarak terjauh dari matahari. Pada waktu yang bersama, secara umum wilayah Indonesia berada pada periode musim hujan dengan masa puncak terjadi pada Februari 2022. Hal ini menyebabkan seolah apelion memiliki dampak yang ekstrim terhadap penurunan suhu di Indonesia. Padahal, waktanya penurunan suhu di masa pergantian tahun banyak disebabkan faktor di luar itu. Penjelasan tersebut membantah pesan broadcast di media sosial bahwa cuaca dingin di Indonesia belakangan ini terjadi karena jarak bumi dan matahari dalam titik terjauh saat periode revolusi atau apelion. Huak tersebut menjelaskan, saat berada di titik apelion, cuaca di bumi akan cenderung lebih dingin dibanding dengan periode lainnya, tetapi nyatanya tidak demikian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!